selamat menikmati purple 5 dan set purple 7 ya memang ya udah jelas pasti set purple 7 jauh lebih gede tapi yang akan menjadi fokus kita adalah seberapa besar sih kira-kira perbedaan dari purple set 5 ke purple set 7 untuk perbedaannya sendiri kalau kita misalnya menggunakan purple set 7 itu kita akan mendapatkan attack powernya plus 5 kemudian damage bonusnya 28% AR damage bonusnya 22% jadi secara gak langsung sebenarnya kalau kita pakai AR ya teman-teman kurang lebih damage bonus yang kita dapatkan adalah 50% dari mana? dari 22 ditambah damage bonusnya juga 28 yang artinya totalnya 50% damage bonus gila sih itu gak dobang ya lalu kalau misalnya kita pakai grade 5 nah kalau kita pakai grade 5 disini attack powernya plus 3 kemudian damage bonusnya 20% dan AR damage bonusnya 15% atau kalau kita misalnya pakai AR ya total damage bonus kita adalah 35% oke kita akan lihat seberapa jauh sih perbedaannya oleh muzzle atau purple set 5 dan purple set 7 ini kita akan tes di live in sumut disini ada boss infected hunt saya akan coba pakai LSS gosong kemudian nanti juga akan dicoba di boss hulk yang ada disana AR dan LSS gosong juga kemudian saya juga akan coba di yang chainsaw disana sama LSS gosong juga dan AR tapi kali ini saya akan ambil untuk best damage sama critical damage dan itu saya akan ambil di body aja teman-teman kemudian kenapa toksinnya gak saya ambil karena ada sedikit kesalahan disana saya lupa kalau misalnya virus itu ada yang namanya fatal venom ya dan beberapa kali kayaknya saya tembak bossnya HPnya udah di bawah 60% kalau misalnya HPnya udah di bawah 60% maka virus damage-nya kan bakal naik sebanyak 15% jadi kurang kurang apa ya kurang ngeh aja rasanya kalau misalnya ada fatal venomnya aktif ya jadi kita akan ambil best damage dan critical damage di body aja jadi pertama akan kita tes di pvp infected hunt live in suburb ya disini bisa kalian lihat sendiri damage-nya untuk muzzle 5 itu base-nya adalah 245 dan criticalnya adalah 262 ya sekali lagi toksin gak kita ambil karena ada fatal venom disana dan lebih baik kita ambil yang base damage dan critical aja ya itu untuk muzzle 5 dan sementara muzzle 7 damage-nya adalah 263 dan criticalnya adalah 601 yang dimana dari grade 5 parpol ke grade 7 parpol itu naiknya kurang lebih 7% ya disini dari 245 base parpol 5 naik ke angka 263 parpol 7 lalu tes yang berikutnya adalah lawan hulk damage base-nya adalah 360 kemudian criticalnya adalah 701 lalu bagaimana dengan parpol 7 parpol 7 base-nya 407 dan criticalnya 794 lalu saya coba juga pakai LSS gosong di boss hulk ini juga sama base damage-nya adalah 291 dan criticalnya adalah 665 lalu untuk parpol 7 301 base dan damage criticalnya 688 gak puas dengan boss hulk lalu saya coba terakhir di chainsaw juga teman-teman pertama pakai beard snow oh iya sekali lagi untuk stat senjata saya disini adalah ada divested divested-nya ya di aux-nya jadi jangan heran kalau tembakan pertama khususnya kalau pakai AR bakal berbeda dengan tembakan kedua ya damage-nya bakal naik 2 point atau naik 2 attack power kurang lebih karena sekali lagi ada divested di aux beda dengan shotgun yang dimana kalau sekali tembak itu langsung aktif ya divested karena sekali lagi pecahannya gak cuma 1 ya pecahannya ada banyak 6 untuk gosongan snow dan rainy dan 7 pecahan untuk yang CE ya oke disini kita pakai biot snow untuk base muzzle 5 itu damage-nya adalah 173 dan criticalnya adalah 338 lalu ketika kita menggunakan muzzle lagi lalu ketika kita menggunakan purple 7 kurang lebih disini base-nya 205 dan criticalnya adalah 399 wah ini dari 173 ke 205 base-nya kurang lebih naiknya 18% ya lalu kita coba juga dengan LSS gosong purple 5 base-nya adalah 146 kemudian criticalnya 333 ya triple 3 wah angka cantik ini lalu untuk purple 7 kurang lebih 161 base-nya dan critical 369 wah ini ini ya jadi kurang lebih untuk base-nya naik 10% kemudian criticalnya naik 11% lalu karena gak mungkin kita coba hanya di pve aja kini saya coba juga untuk pvp teman-teman jadi saya akan coba di arena combat 110 full attachment ya tentunya biar kita dapat atribut tambahan purple 5 jadi untuk base-nya itu 160 dan critical 259 lalu kalau misalnya kita pakai purple 7 base-nya naik jadi 185 yang atau kurang lebih naiknya 16% dan criticalnya juga naik jadi 299 ya atau naik 15% kurang lebih purple 5 base-nya 144 kemudian critical 282 lalu kalau kita pakai purple 7 159 untuk base dan 311 untuk critical teman-teman jadi itu ya untuk perbedaannya kurang lebih dan iya disini memang kalau AR ya jelas naiknya lebih besar ya kita bisa lihat aja ini dari baik pve mau pvp naiknya gede ya karena sekali lagi AR kan kalau kita pakai AR ada tambahan AR damage bonus dan itu kalau untuk grade 7 attachment set purple itu naiknya 22% loh teman-teman gede itu ya jumlah yang sangat sangat besar itu sih kurang lebih untuk perbedaan kalau misalnya dari purple 5 ke purple 7 nah menurut kalian gimana nih dengan tambahan kurang lebih sekarang harga muzzle 5 itu kalau kita lihat di tv kurang lebih 300an lebih ya 357 367 udah dapat sementara untuk muzzle 7 harganya itu wah 945 disini ya minimal jadi kurang lebih 3 kali lipat dengan total 3 kali lipat ini apakah menurut kalian cukup worth it atau enggak kita mendapatkan tambahan damage kalau pvp tadi bisa 16an persenan ya kurang lebih pvp dan pve itu bisa sampai paling gede tadi ada di angka 18% ya itu pun kalau kita pakai biot AR di boss chainsaw dan ini sekali lagi tergantung juga dari special race dan attachment juga ya tentunya ya tapi secara garis besar tentunya ada penambahan lah ada penambahan dari purple 5 ke purple 7 ya iyalah masa enggak beda gitu kan aneh juga namanya jadi itu gimana menurut kalian teman-teman apakah haruskah mengorbankan sekian banyak gold bar untuk dapat purple 7 atau purple 5 aja udah cukup sebenarnya kalau dari saya pribadi purple 5 udah cukup ya karena kita udah dapat 3 attack power kemudian damage bonus 20% dan AR damage bonus 15% oke itu dia tadi untuk komparasi antara purple 5 dan purple 7 menurut kalian bagaimana apakah video ini dapat membantu kalian apalagi mungkin yang masih bingung bang kira-kira mau purple berapa ya jadi paling tidak kalian bisa dapat gambaran ya tapi memang kalau bisa usahakan purple 5 sih minimal karena purple 5 itu akan nambah 3 attack power sementara kalau purple 4 itu hanya damage bonus dan AR bonus 10% jadi mending purple 5 aja sekali ada 3 attack powernya oke itu tadi dia untuk komparasinya atau perbedaannya atau ya berapa besar sih perbedaan dari purple 5 ke purple 7 dan ya apabila kalian suka jangan lupa di like dan di share juga kepada teman-teman kalian dan di subrek juga bagi yang belum dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye 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 bye